aku shock tiba-tiba jadi danton bener-bener shock terberat di tahun ini sih enggak karena kan Kak Bayu juga udah dikit banget sama Kak Zen udah tau gimana Kak Zen gitu loh jadi ngeliat Dinda itu sebagai Kak Zen oh iya, dia mirip Kak Zen gitu bener-bener dikatain, kamu sama kayak alumni kamu dulu Halo semuanya kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora bersama aku Nandita dari kelas 7D nah hari ini kita kedatangan danton dan pasukan baru yang baru aja memenalkan piala di lomba pertamanya mereka hmm kira-kira siapa ya kenalin nih Halo semuanya, kenalin aku Arinda Budri Stawibawa dari kelas 7D halo semuanya, aku Alexandra Tia Margaretha dari kelas 7G my twin twin hair sorry ini kan lomba pertama kalian ya kalian tuh meraih piala apa? ini ada juara satu bina iya juara satu bina juara satu bina itu apa Re? juara umum satu gitu enggak, juara bina itu kayak kan ini lombanya itu ada tingkatannya apa kayak juara-juara ada tingkatannya sih jadi itu ada juara satu dua tiga mula bina, madia, harapan, utama dan umum nah jadi itu kita tuh di peringkat kedua setelah mula berarti harapan dong bisa dibilang masuk 10 besar yang melatih kali ini tuh siapa aja sih nak? ada Kak Bayu Kak Suta Kak Zenanda sama Kak Raisa itu tuh alumni Pabrasta seinget aku ya setau aku Kak Zenanda itu bukannya yang menangin Base Danton ya? bener banget Kak Zenanda itu alumni Pabrasta yang terakhir kali dia dapet Base Danton oh gitu ya oke setau kamu aja pelatih kalian tuh melatih di sekolah mana aja? yang paling kami tahu Kak Bayu itu di ngajar di SMP 50 tapi kalau masih sisanya kayak Kak Suta ngajar gimana tuh kurang tahu sih kurang tahu ya kalau Kak Suta ya? iya kurang tahu sih kalau SMP 50 itu udah sahabat banget sama Pabrasta di sini gitu gila makasih gak percaya loh kamu gak apa-apa percaya sih si best diri si best diri itu si best diri itu by the way pasukan kalian itu ada berapa anggotanya? kalau termasuk Danton itu ada 16 orang berarti 15 itu tanpa Danton 15 itu tanpa Danton kalau 16 bersama Danton Banjar aku mau tanya ya ini bukan yang depan belakangnya itu Banjar kan? enggak kalau Banjar itu kesamping kesamping? iya jadi itu kan ini Danton ini apa penjuru nah ini baru sebelahnya ini Banjar itu baru dinamain Banjar kalau SAF itu ke belakang penjuru ke belakang iya oh gitu itu baru SAF 1 Banjar itu terdiri dari berapa orang? 1 Banjar itu terdiri dari 3 orang jadi jadi tetangnya itu 15 orang yang masukkan tanpa Danton jadi kalau misalnya SAF itu 5 5 5 orang 5 orang? enggak tahu mengetik aku kalau Banjar itu baru 5 orang kalau ke belakang yang SAF itu baru 3 orang iya orang hmm oke kalian latihan buat lomba ini itu berapa lama? berapa ya? lumayan lama gak sih? 1 bulan 1 bulan 1 bulan lebih lamanya gak? iya tapi kita itu 1 minggu itu full tapi kecuali hari minggu karena it's family day iya berarti kalian itu latihan dari Senin sampai Sabtu? iya hmm gitu oke oke lomba lomba kalian itu bulan apa? September lebih tepatnya tanggal 16 16 September wow oke selama latihan hal apa sih yang buat pasukan kalian itu gak kompak? digerakannya mana? kadang-kadang itu yang bolong sih kadang-kadang itu ada yang gak masuk atau izin gitu tapi itu kadang-kadang ada yang bohong karena mereka males males alian karena pasti ada pusapnya kan untuk gerakan kita susahnya untuk mengepasin sama anggota itu itu apa jalan-jalan kayak apa langkah tegak maju gitu-gitu terus lari itu susah banget itu harus ke passive tempo tempo-nya susah banget iya kalau misalnya kalian buat kesalahan gitu ada hukumannya? ada hukumannya apa? hukumannya itu bending iya bending 5 kali atau push up 5 kali kalau ada Kak Zenanda itu antara push up yang oh bending sih iya bending kalau sama Kak Zenanda itu bending itu ada salah bending? iya bending itu yang kakeknya ditekuk-tekuk gak sih? iya bener lupa terus gimana cara kalian tuh biar pasukannya bisa kontak lagi? kita kayak latihannya tuh dikerasin lagi kayak pemanasannya tuh ditambah terus yang biasanya 20 jadi naik berapa? 20? itu? iya itu baru sedikit by the way sedikit itu 20 sih kita biasanya tuh kalau pas ada yang gak masuk gitu ya ditambah itu ditambah 20 oh kalau misalnya gak masuk itu dapet hukuman juga 50 awalnya itu 50 eh awalnya 20 terus sama Kak Suta disuruh 50 push up iya wow terus kalau ada yang gak masuk itu kadang-kadang 70 hampir 100 bisa 100 100 iya 100 lebih bisa kalian gak capek tangannya? iya capek gimana lagi buat lomba memang pemanasan kalian itu ada apa aja? banyak banget banyak yang basic-basic itu ada berapa? gini terus gini gini kaktekin dong gini ada gini 4 5 terus terus gini terus gini juga basicnya pemanasan terus buat tambahan itu ada sit up push up banding banding iya banyaknya terus ada juga lagi satu itu sering dulu sering buat awal-awal latihan itu kita sering tapi sekarang udah enggak aku angkat botol oh iya angkat botol aku belum lupa itu baru bikin tangan sakit banget ih aku waktu gini-gini sakit tau tangan tuh beneran sakit banget oh iya lupa oh iya oke kalian paling gak suka pemanasan apa? push up iya push up bener banget apalagi pas disuruh kak sultanah mba jadi 50 waduh apalagi sama hukuman copot tangannya iya copot banget itu tapi pernah iya iya inget gak sih Ren waktu itu tuh ada ada kak bayu kan nah itu tuh pasukanku disuruh berburu-buru latihan keras banget iya habis itu aku kan duduk-duduk si belanya kak bayu tiba-tiba disuruh baris sama mereka terus tiba-tiba disuruh lari muterin lapangan sekitaran 20 kali ya kak bayu tegas banget ya orangnya iya itu tuh orangnya disiplin banget kak bayu tuh wah tapi kalo misalnya kayak gitu itu buat kalian jadi cepet hafal dilipet kopak dari sirat bener karena hukuman itu makanya kita gak mau dihukum jadi kita harus kerasin latihannya latihan lebih sungguh-sungguh lebih sungguh-sungguh sama bikin kita lagi apa lebih capek karena iya hukumannya itu kadang-kadang itu kayak misalnya push up kadang-kadang bending itu yang bikin kita capek jadi akhirnya kita berusaha biar gak salah lagi oke kat yang ini please tolong deket deket ya aku oke kalian selama latihan larangannya itu apa aja aku dengar-dengar kalian tuh gak beli minum es itu juga disini bener dan lebih dari itu buat aku sendiri selain es ada kita gak boleh makan pedas kita gak boleh makan gorengan kita gak boleh minum es itu yang utama karena katanya Kak Zen itu bisa bikin kita lupa tenggorokan kita juga ya bener terutama buat danton dan penjuru yang sering ngomong itu 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 bener-bener bikin itu eh pertanyaan buat kamu ya kamu tuh paling susah waktu ngomong apa kamu kayak silat berat abel-abel kamu paling susah ya man stop ketawa please aku banyak banget susah dari awal tuh bener-bener aku shock tiba-tiba jadi danton bener-bener shock terberat di tahun ini sih enggak karena kan Kak Bayu juga apa ya udah dekit banget sama Kak Zen udah tau gimana Kak Zen gitu loh jadi tuh ngeliat ginda itu sebagai Kak Zen iya dia mirip Kak Zen gitu tuh bener-bener dikatain kamu sama kayak alumni kamu dulu kamu langsung kayak gini tuh kamu mending kamu kayaknya kemarinnya Kak Zen deh atau adiknya Kak Zen deh jadi pelajaran jadi danton iya pelajaran kayak Kak Zen ngeliatin di video Youtubenya ijapuyap ijapuyap jangan lupa subscribe ya guys ijapuyap ijapuyap sama di apa di comment like share bener-bener jadi promosi 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 iya gak apa-apa oke waktu awal-awal belajar gerak-gerak itu kan gerakan paskit apa ya yang susah buat kalian tuh capek banget gitu men jalan di tempat karena itu kan pastinya harus ngangkat kaki tuh semata air ya rata-rata air makanya itu kalo kita salah tuh harus tetep lanjut gak boleh berhenti gak boleh berhenti gak boleh berhenti gak boleh sepinggul sepinggul hmm gitu-gitu kenapa kalo menurut kalian tuh susah gak terus capek gitu karena kan naik terus gitu kali ya iya karena ya harus ada suaranya juga kan power ada power juga iya iya harus ada power juga iya tapi harus ditahan juga kan itu susahnya oh harus ditahan juga iya jadi iya suaranya itu gak boleh terlalu berh-berh gitu tapi kayak tif-tif gitu harus ada suara gak sih itu iya kalo berbek bakalan diulang lagi terus sampe selesai kalo berbek diulang lagi ya iya dong diulang lagi atau enggak gak boleh berhenti sampe baru gak berbek hmm terus gerakan pas kit apa ya menurut kalian tuh wih gampang banget ini wih gampang banget easy siap gerak stop iya itu gampang banget stop siap itu cuma perlu udara dilusungkan dan tangannya di kunci iya lencanganan juga tinggal gini doang tapi ya harus tegak juga sih harus tegak harus lurus harus pas disini sep gini iya siap gerak ooooh gitu pacarnya sorry oke oh my god sorry kalian mau bapas kibrangnya tuh di mana ini di SMK Kesehatan SMK Kesehatan itu dimana alamatnya waduh inget kak saya inget ku SMK Kesehatan itu ada di semampir semampir oh sejauh gomor eh bukan ren oh gak tau deh kalau pertama maku SMK Kesehatan itu ada di semampir semampir pokoknya Surabaya bagian mana ya berarti jauh ya dari SMK jauh dari SMK jauh dari SMK berarti jauh banget jauh banget ya jauh banget ya loh kalian perjalanan kamu sering main disitu iya orang-orang orang-orang di menyar iya ramai ya kalian perjalanan kesana itu berapa menit 30 menitan gak sih 30 menitan gak sih iya 30 menit setengah jam setengah jaman lah ya iya setengah jaman sampe gitu kan iya kalian berangkatnya tuh kesana tuh jadi jam berapa sampai jam berapa setengah kumpul di SMK 4 ini buat prepare semuanya itu sekitarnya jam setengah lima empat empat setengah lima lah wow pagi banget banget dingin gak mandi gak kalian mandi dong gak mandi dong dingin banget gak beli gitu gak beli gitu terus berangkat itu sekitaran jam setengah enam setengah enam jam enaman gitu iya hmm baru samanya tuh jam berapa enam jam enaman ya baju untuk tampil kalian itu pake yang kayak gimana seragam atasan putih biru kita pake tapi ada logonya paprasa sini oh berarti yang putih itu ya iya yang putih terus bawahnya tuh ada celana kain hitam itu kita harus beli lagi hmm jadi gak pake seragam atasan belah cuma atasnya doang kalian pake itu gak seragam kayak topi khusus gitu pake doang pas nih ya pake ya buat topi sama sepatu itu dipinjimin sama kakakolas terimakasih untuk kakakolas saat baik hati sudah meminjam ini terimakasih love you itu sepatu apa? sepatu pantofel apa gimana? sepatu apa ya? boot sepatu boot tinggi oh yang tinggi gini ya? iya itu sekitaran setahan gak sih? iya segini lah selutup sedengkul sedengkul tau ketinggian btw ketinggian kita gak ngukur iya harus ngukur apa? ukurin gak usah ngukurin itu loh jatuh jatuh oke lanjut hmm hmm kalian tampil itu dari jam berapa? hmm itu tuh harus ada basecamenya juga huh? basecam? iya selesai apa nyampe di tempat lomba itu harus dicat jarinya eh dicat tangannya buat kalau apa pasukan ini tuh udah dateng hmm jadi itu ditata ada data baru dicat terus kita dianterin ke basecam itu tuh ada SM50 iya besty 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 tapi jadi musuh tapi gak apa-apa tetap temenan saingan secara sehat iya bener banget sama siapa ya? berapa ya? sama siapa lagi? ya pokoknya ada SM50 yang lain setelah udah sampai di basecam sekitaran jam 8-an itu ada dipilih perwakilan tiga orang buat apel 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 itu jadi jam berapa? apel itu jadi jam 8-an sampai jam 9 kurang iya mungkin setengah jam mungkin iya aku salah satu yang ikut apel tiba-tiba naik langsung suruh ganti baju aku dimarahin sama pelatihku kan kamu dari mana aja? ya temen-temen muda ganti semua peluyuran aja peluyuran padahal aku apel di bawah pokoknya pelatih kita yang kaput kalau kita tuh pas pas keluar itu takutnya beli minum bener gak bakal gak bakal kan kalian gak bakal gak bakal gitu dah gitu dah lho lho tadi aku mau tanya apa lagi lho 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 kalian tampil itu lho ndari jam berapa? 9 udah jam 9 iya 15 sekolah iya 15 sekolah jadi bedanya sekolah-sekolah iya yang ngelakili sekolahnya ada yang satu sekolah itu ngeluarin 2 pasukan iya ada juga yang luarin cuma 1 oh bisa ngeluarin 2 pasukan ya? bisa tapi harus bayar double cuanya 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 durasi tampilnya kalian itu berapa menit? sengit kalian aja 4 menit 34 34 menurut kalian itu termasuk cepet apa lama? cepet soalnya kelas kita yang udah 6 menit kita dari pagi juga bilang kalau misalnya kalian lo tampilnya cepet banget re oh cepet ya? emang paling lama berapa? 5 menit atau 6 menit gitu 6 menit kurang lah 6 menit momen yang paling kalian inget masih keinget sampe sekarang waktu lomba itu apa? minum es apa sih? selesai lomba itu kita tuh jam langsung ke atas karena itu kita nangis jujur ya ekspetasiku aku kira kalian bakal jawabnya kayak sedih banget kok aku tuh sedih iya pertama selesai lomba itu kita nangis lu kenapa re? bener karena itu lomba pertama kita dan kita tuh ada ancur-ancurnya gitu ancur ada satu pasukan kita itu aku periksa kerapian ya periksa kerapian tuh anugur ternyata topinya tuh jatuh untung aja iya waktu itu lombanya kita tuh gak ada minus untuk topinya jatuh jadi poin kita aman iya baik ya jurinya ya sama terus ada salah satu anggota melebihi garis bukan nginjek garis kalau nginjek garis itu gak apa-apa akhirnya kita diminas 10 tapi it's okay itu karena telat gak sih? telat dantoninnya berarti waktu tampil itu menurut kalian apa sih yang masih harus diperbaiki kan pertama? kerekatan topi iya kerekatan topi kamu juga masih harus bazir banyak sih gak apa-apa sih kita harus jadiin pelajaran aja kan ini juga lomba pertama lomba pertama, belum ada pengalaman semangat ya re? iya thank you sayang fake friend fake friend stop gak suka deh gue oke 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 kalian di SMK Kesehatan itu sampai jam berapa re? sampai jam 8 malam iya lamanya 8 malam baru selesai pengumuman itu masih ada lomba lagi buat yang senior iya SMK ya ampun berarti senior nungguin sampai senior berarti yang senior nungguin sampai itu ya iya mungkin tidur di sana mungkin gak tau lagi kok bisa semalam itu ada yang tidur-tiduran sampai kayak tidur ada yang juga gabut banget makeupin orang anak kamu gak sih? jadi badut jadi badut jadi badut tetu itu lomba lomba 什麼 berarti kalian itu lama gitu ingin pengumuman doang Oh iya, jadi kita mau keep prank dong Kayak ini Ndana boleh liat hasil kertasnya kan? Oh boleh, hasil hasil Gimana? 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 Gimana aja? Terus jika mau jawab, ya Allah, jadi kurang-kurang sedih Enggak sih, lebih tepatnya gini Tantrum situ ada, ada Karen Masih ada temen-temen yang lain Itu, kan aku ada Kak Putri sama Kak Alif juga ya, aku sebetulnya kan apa Nah itu Kak Putri itu, kan aku tanyakan, Kak Putri aku boleh liat Kak Putri? Katanya, yaudah gak apa-apa sih yo, tak liat itu Kan kamu Danton Kak Pak, udah tak liat semuanya Ada deh, terus disitu di depan aku tuh Ada Karen, terus ada temen-temen aku yang lain juga Ada, satu namanya Cynthia Wah, kayaknya sudah merek nih Gapapa deh Gimana dong Terus waktu itu, karena aku udah liat semuanya Terus aku pura-pura aja teh, kamu kasedih yuk Betul ya, hasilnya lumayan lah Buat awal abad tuh hasilnya lumayan lah Terus tiba-tiba tuh, karena aku pas kamu kasedih gitu Tiba-tiba Cynthia nakis Aku merasa bersalah banget Ya ampun, kamu gak boleh gitu Tapi gak apa-apa sih? Supaya gak ngarep-ngarep banget Real Gak sih jadi kore Biar gak ngarep-ngarep banget gitu loh Biar loh, pas latihan itu ngegas banget arahnya YUP Grak Eh stop, stop Aku mau ngomong Soalnya kalo misalnya gak gitu tuh Ada aja yang bilang kalo misalnya aku Lagi lemah-lemahnya gitu Kau nih kayak Gak Kau nih tadi danton gak Gak pedes Gak pedes Gak gena Ya ampun gak pedes danton Ya ampun gak pedes danton Ya ampun Kalo misalnya aku marah-marah Terus kayak teriak-triak gitu Malah kayak Tapi itu bikin Kau nih kayak Jahat banget Ngumai dipengoi Santai po Ya ampun Aku seru banget Aku harus apa Gak usah didengerin Tetep teges Kamu tetep teges Tapi sabar Ih gila Tengah ada nih Shut up Oke selanen banget Oke oke Ciket aku Nemenin kalian Itu sama lo mba Itu kak putri sama kak alif berarti Iya Bener banget Oh baik sekali Iya dong Sangat baik hati dari pagi-pagi Itu jam empatan Bilang thank you so mba Thank you banget Thank you banget Love you love you so much Nah Oke waktu nunggu penguangan Kalian itu ngapain aja Selamat Jajan Beli es Kalian paling suka beli Ini jajan apa rek disana Aku tuh beli es hampir tiga kali Ih aku empat kali Biarin aku juga pasukan Iya Plot twist Plot twist Oke guys Lanjut Plot twist disini langsung gitu Kalian suka apa? Aku suka itu sih Ada steamboat itu enak banget Aku dibohongin pas beli lomba Eh beli jajan di lomba Mangel banget disini Kenapa? Beli 15 ribu kita goreng Kecil-kecil Ih gak boleh gitu 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 Terus Kita banyak-banyak ini beli es Karena sebulan ini sebelumnya Kita gak boleh sama sekali beli es Oh iya Walaupun ada Ada aja nih Yang ngelanggar beli es Dan itu Ketahuan ya Ketahuan Oke Minum es ya 100 ribu siapa Gara-gara itu Semua Satu pasukan Kena Yang minum es satu Yang kena satu pasukan Aku super shy Super shy Super shy Oke dan Mau di spill gak gak sih? Dium deh Orangnya siapa gak sih? Kamu udah liatin aku banget Ya bener Udah 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 Selain beli makanan Kalian tuh Ngapain aja Ngapain Puter-puter Iya ada hubungannya Sama kita nge-support SMP 5 menurut SMP 5 menurut Sayangku Sampai Gitu-gitu Gitu 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 itu disitu aku protis ya, aku senyum-senyum sendiri iya, senyum makan nangis enggak senyum, enggak semua wih stara, daripada gak gitu kan di dirilain tuh gak bayang termasuk OT kita sendiri itu juga nangis di sebelahku iya, enggak! enggak, liatnya dia bener-bener begini sendiri tiba-tiba, tiba-tiba terus tata saya ini kayak, ngapain, ngapain dan aku kayak, gak ngapain sedih-sedih gak apa-apa gak apa-apa sambil nusap gini gak apa-apa kok OT kita gimana ya? maksud kok gimana ya? OT kamu gak apa-apa tau OT OT, OT waktu ternyata pengumalnya bilang Jorah satu Bina SMA 4 perasaan kalian itu gimana? kita gak denger kita pikir itu SMP 40, eh 45 apa-apa 40 apa aja SMP yang lain soalnya kita tuh bener-bener fokus sholawatan sama doa di dalam hati bener aku teriak-teriak ke pasukan ku ayore sholawatan sholawatan terus tiba-tiba kan kita dudukan di sampingnya SMP 50 terus tiba-tiba ada di SMP 50 itu bilang ya itulah SMP 4 menang terus aku bilang kayak iya, 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 iya akhirnya aku nangis gak ya aku kesana dulu ketemu kak Alif terus tiba-tiba kak Alif bilang kamu menang, kamu sama pasukanmu menang terus aku duduk-duduk tapi ya ini masih belum cukup lah Re masih harus diperbaiki lagi jadi jangan terlalu waw aku sudah bisa gak, gak, gak gak usah kayak kamu udah, 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 udah itu piannya gitu gak sih barista bukan dong, barista oke, pertama aku ada school barista masak kopi masak, oke oke pertanyaannya buat Danton ya kenapa kok bisa aku pilih jadi Danton nah itu pertanyaannya sesak banget aku jawab karena saya keras dari awal dari awal X School itu aku lagi bener-bener gak expect apa-apa ya dari X School ya tapi itu langsung masuk ketemu kak Bayu lagi duduk melingkar gitu kan terus tiba-tiba disuruh kak Bayu ditoyok kak Bayu kamu berdiri ya coba kau suara Danton aku juga disuruh berdiri bener-bener aku sama Karen kayak ini ngapain kayak pelong-pelongnya siap, geres bisa terus akhirnya terus gak apa-apa kamu tak jadi Danton aja tapi kamu berhasilnya kayak Zenanda ya liat tuh Youtube liat tuh Youtube eh iya ih jangan lupa subscribe kita juga iya jangan lupa gratis studio 2.000 subscriber amin amin ya amin pasukan sibuk banget latihan aku tuh kayak anak ilang re di pojoan termuter gak jelas kamu gak ikut gerakan itu enggak aku cuma ngeliatin itu anaknya jadi Danton kalau misalnya pasukan lagi susah-susahnya latihan aku cuma liatin doang PPKM pelong-pelong kayak monyet terus gak enaknya itu harus ngapalin cuklah eh sangat-sangat banyak dan panjang gampang itu berbagai informasi ya iya gak apa-apa serius sih pengawan perjuangan waduh jangan penyakit dikit kok gak apa-apa ya kan susah-senangnya jadi pasukan waduh iya susahnya itu apa ya kalau susah itu kalau susah gak bakalan sih kalau misalnya apa ya kok ribet susah banget ya senengnya apa nih senengnya senengnya dulu happy-nya dulu happy karena sudah berhasil menang lo mbak ini jadi payah kalau berhasil tuh rasanya kayak seneng banget gitu iya seneng banget kita tuh kok bisa gitu lho iya padahal jelek banget ya kan kalian kan gak oke oke jelat banget aku emang jelek eehh gak sedih ya kamu gak ada jiru thank you gak apa-apa jadiin eval jadi itu aja pemerajaan gak apa-apa kalian susah kalau semua itu bisa diajak kerjasama iya apakah susah pasti gampang kalau bisa koordinasi kata-kata hari ini eh buat kata-kata hari ini sep 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 apa sih stop deh yaudah aduh saling eval ya kalau menurut karen dinda itu kurangnya apa dan kalau menurut dinda karen itu kurangnya apa mau nanti sama dulu kamu jangan karyak-karyak aku jujur-jujuran aja eval jujur-jujuran aja oke buat karen nih please daren kamu nanti salah lagi latihan aku jangan kayak monyet please tam tuh gini wooo i can deserve purpose oke make me crying gitu terus juga kalau misalnya latihan tuh serius di kita pak jangan sama zamu mentang-mentang sebelahan gitu ya bercandaan terus jahat sumpah asli oke tapi lebih parah i know but i know eh tetet apa sih re ya kan iya seling-seling eval aja nanti kalau dinda minimal jangan jalan-jalan terus kita latihan dia kamu ikut latihan adekah karyak ada seluruh badan eh nanti gak harus spy apasih iya gitu harus gitu aku butuh kursi lagi apa sih pacakan lembar kan dinda apa lagunya tak lembar bayar deh kayak gitu bayar terus bye bye oke guys latihannya Danton itu apa aja? wow aku awal-awal gak suka semuanya itu aku awal-awal masuk itu disuruh sit up aku disendiriin re aku dibawa sama Kak Kezia di tempat yang jauh sekali gak jauh-jauh banget, saya piro-pilometernya maka terus disuruh sit up di lainnya dimon dimana di sebelahnya kelas 9D shut up terus langsung disana disuruh sit up terus disuruh 5 kali di sit up yang kelima terus disuruh abah-abah siap gerak dengan mantang sekali siap gerak stop nan bisa gak abah-abah disini? jangan dong parah banget sih siap gerak parah banget sih apa motivasi kalian biar apa ya? coba buat aku sendiri sih penyemangat ke Kak Zen karena aku liat Kak Zen aku liat Kak Zen baru-baru termotivasi banget aku malah Kak Kezia Kak Kezia? aku mau kuai aku pengen jadi kayak Kak Zen bisa depet base dantor bisa sekeren Kak Zen tuh pengen banget pengen ya? semoga bisa tapi harus latihan siap terus yang level-levelnya terima aja oke aman ayo oke kalo latihannya pasukan itu apa aja? spill-spill dikit? latihannya pasukan? ya gitu apa sih siap gerak tuh? iya pastinya kayak siap gerak di kanan terus istirahat di tempat parah del istirahat di tempat siap gerak parah del periksa kerapian kalo gak selesai ya weh selesai terus istirahat biasa hadapkan hadap kiri balik kanan lari kumpul iya gak sih? lari langkah tuh gak maju langkah biasa langkah biasa jalan gitu terus lari langkah perlahan langkah kedepan langkah kedepan deh kok ada loh ada langkah kedepan ada langkah kanan langkah kedepan kiri oke lo gimana sih? maju muncul depan gak sih? maju 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 kedepan jalan oke empat langkah kedepan oh empat langkah itu apa sih? di? di? empat langkah ke belakang kiri belakang depan kalau depan belakang itu tiga maksimal ya maksudku empat ada empat maksimal empat lima tapi kita tiga boleh lima gak? empat ya tiga langkah itu pasukan ga boleh gitu apa sih re salami chat sedikit gak ngari kalian lomba lagi tuh kapan? tahun depan oh ini apakah boleh sedikit? iya kapan sih sedikit ya kita 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 lomba selanjutnya itu ada di tahun depan lebih tepatnya bulan Februari ditunggu aja what the hell? what are you doing? minta maaf oke tahun depan tahun depan lebih tepatnya bulan Februari itu spill dikit spill dikit namanya kesan oke gila apa itu katanya setelah kita lomba itu katanya kok tuber lho kalian mau ada lomba lagi halah apanya sekarang udah masuk waktunya ada latihan boong banget rek 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 segit rendang segit rendang sehat banget ayo lanjut lanjut ya lanjut dong sebelum masuk paski berani menurut kalian paski itu kayak gimana? paski keren biasa satu kata doang sih keren keren unik kalian udah ngerencanain masuk paski gak sih dari lama-lama udah karena aku itu punya baget BPP ih bakat we appreciate that oke kok sombong banget ya gue ya kalau aku ada dari awal sebelum masuk SMP sih surat orang tua lebih tepatin kok gitu alasan masuk kalian itu karena itu alasan masuk kalian itu karena itu surat orang tua keinginan sendiri terus waktu MPLS itu kan ada pertunjuan gitu ya oh demo ya bener itu keren banget walaupun ada yang bilang itu hancur tapi menurut kita keren keren emang kamu bisa gini gitu ah bisa kamu kayak nge-charge orang bisa lah keren kalau kamu alasannya itu kena berbakat enggak sih apa sih aku yang dulu tuh dulu mempunyai pengalaman dalam memimpin mempacara iya kamu pemimpin upacara dulu iya di kalsa gak sih kamu pem kalsa ya pemimpin upacara pemimpin barisan wow terus sama rakyu saya sabar beneng hehehe wisopan banget bro rakyat gila rakyat gila terus sama rakyu pembawa bendera enggak pembawa sih eh itu yang kanan kiri iya yang kanan kiri tengah itu kan tiga orang yang bawa itu sih bendera rakyat gila banget why i know why oh boleh boleh lah karena pas aku menjadi kanan kiri eh kanannya si pembawa bendera pas aku nari ini menjadi Polandia oke pinter alat mah iya mau gak pembawa ini enggak itu bisa jadi kesalahan ikatan bener dipatan enggak betul eh bederanya sorry bener aku tau ya itu tuh aku nari bener bener merah putih tapi yang ikatannya baru salah itu tuh dia tuh nervous banget itu pertama kali muta itu yaps pertama kali tapi aku bukan ikatan sih apa aku yang nari bendera jadi aku gak salah tapi aku yang di ECC dooo sep spill orangnya bendera siap gak boleh gitu jangan dong enggak boleh gitu enggak boleh gitu aku aku ketawain diketawain orang yang pas dia kepilih menjadi pemimpin upacara dia hancur dong wah gila ini karma sih ibu itu pati iya karma coy gak boleh gitu ya temen-temen ya gak boleh gitu gak boleh gitu nih buat orang yang udah ngejudge Karen parah sih lo dapet karmanya kan lo aku mau jadi Kak Cantika ya aku mau jadi Kak Cantika ya Kak Cantika ya Kak Cantika ya Kak Cantika kenapa? ini podcastnya kita jadi podcast kecam aduh podcast terang jatega judgmentnya orang oke banget oke apa belajar juga kan jangan jadi orang kayak gitu ya temen-temen ya terus juga kalian dapet karma oke oke enggak terus pengalamanmu Dina selama apa sebelum kamu masuk pas itu ada pengalaman apa jadi jadi pemimpin pasukan sekali doang pasukan atau opacara pasukan pasukan aku tau bener itu kayak aku trauma menjadi pemimpin pasukan paling kanan kenapa kenapa karena pemimpin pasukan paling kanan pas upacara pas di kalsa itu pingsan apa pingsan akhirnya aku yang suruh gantiin kamu suruh gantiin? kamu hafal gak? cuma siap gerak hormat gerak udah selesai gitu tak? iya suara aku tuh ya Allah aku pengen rasanya nangis kenapa? aku belum siap-siap suara kan? itu kan harus apa? harus gak nge-crack aku alhamdulillah gak nge-crack tapi suaranya iya kurang keras kurang keras aku kasihan sama yang sebelahku gak denger apa? kok gak denger sih maksud aku sebelahnya dia gak denger siapa tau eh astagfirullah gak boleh gitu kamu kok aku aku takut dia tiba-tiba punya masalah telinga pas aku ngeriak ih masa om budek ya? ren ngeren ren ngeren apa sih panggil-panggil naksir naksir ya Allah kesel alhamdulillah alhamdulillah ya selesai belum belum kamu astagfirullah eh gitu kalian kok bisa keseleksi jadi pasukan? hmm i don't know sih kenapa? why? gak tau aku tuh paling kaget pas biasanya eskul kan hari sabtu eh hari sabtu eh hari sabtu hari rabu itu tiba-tiba itu ada tiba jadi dua pasukan bener itu tuh kan harusnya tuh bersama-sama oh bareng ya? iya bareng itu grumbel banyak gitu ya? iya banget akhirnya dibagi dua pasukan hmm terus tiba-tiba kita pokoknya disuruh MPB tiba-tiba aku sama Dinda langsung kepilih jadi orang eh orang aku anggota pasukan baru pasukan main ga sih aku lebih tepatnya kalian apa? jalan di tempat ya sih? iya jalan di tempat terus tiba-tiba ditari tanganku tiba-tiba ditari sama kabi gini terus kamu ngapain pak? terus kamu terus jadi Danton kok agak kak apa kak? apa yang sebenernya apa sih? aku malah orang play-play-play ppm ppm itu terus tiba-tiba aku udah dipinggirkan suruh kesana gitu terus kamu kesana gitu terus kayak aku di asing aku di asingkan gitu oke gapapa jadi tiba-tiba ada karen ada karen halo aku coming aku di atang tiba-tiba kayak lu tindak lu kayak aku i'm coming aku anak-anaknya friendly gitu tah friendly banget iya tah iya tah waduh oke kalau gitu apa? kalian ada tips ga? buat jaga kesehatan gitu kalian kan latihannya tuh kan sampe kayak Senin sampe Sabtu ya kan? cuape patah ini banget aku tuh harus dijadwalin semua kegiatan-kegiatan karena dia double oh bagi waktu ya re tipsnya kalian bagi waktu gimana? tak tulis di kertas ya kertas terus takkan itu pernah deh sobek rumahku berapa kali? dua kali dari satu minggu aku bikin lagi bikin lagi kenapa? karena jadwalku itu pada sana sama boleh boleh lah boleh sorry guys tip nabraan sama CPO pertama sama degara sama puring nah itu guys eh tiga ya bomboan aku itu nah itu susahnya tapi akhirnya aku menyingkirkan semua kegiatan-kegiatan itu demi pabrasta so sweet banget ga sih? sweet banget sweet sweet jujur jijik gitu astagfirullah ga boleh gitu sweet sweet gitu loh banyak pertanyaan dong ayo ada pertanyaan gimana tipsnya kalian jaga kesehatan? ayo sama kayak larangannya sih iya jalan baik-baik makan gorengan terus jalan baik-baik minum es secukupnya aja aku mau oh bully dia deh waduh namanya olahraga 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 yang sangat-sangat sering terus jangan makan pedas terlalu iya kalau level 1 ga2 jalan ya boleh 1-2 okelah 3-4 bukulin dibukulin gitu aja kalau bisa 100 langsung segit rendah kalian tau ga sih matanya Kak Zenanda itu kayak ngeliat itu gitu juga guys langsung di kamera gue bisa kalian biar ngerasain gimana cara tetapannya Kak Zenanda kayak gitu-gitu tetapannya Kak Zen itu kalau misalnya ada yang ketahuan minum es atau makan gorengan itu bener-bener kayak aku boleh niruin Kak Zen ga? Kak Zen kan teges re aku boleh niruin ga? aku boleh niruin ga? aku boleh niruin ga? boleh disini ada ga yang minum es? jujur siapa yang minum es? kan ga bisa tau satu bulan ga bisa minum es terus apalagi kalau masih ada Kak Raisa juga yuk akhirnya tuh disitu aku langsung gini cuy aku langsung gini kenapa aku takut kamu minum es? yup oh yaa sangat-sangat sangat-sangat dengan gampangnya ya ada itu abis beli es krim digantin ketemu aku kayak enggak aku ketemu aku ketemu Kak Putri sorry Kak Putri terus kayak tiba-tiba itu dia waktu latihan bilang waktu latihan bilang kayak maaf aku lupa aku minum es re eh kok makan es krim re kayak tapi ceritaan alurnya gimana kayak aku lho baru satu kali li apa dilat re langsung keliatan Kak Putri baru beli akhirnya tak kasihin lo temenku diantem diantemi iya kak kamu ngapain minum es? krim krim tapi bapak aku cinta Kak Putri udah diingetin cinta justru gitu bagus banget re tapi lho dia lho kan ada larangan eh ada suruhan juga sih dari Kak Zenanda harus minum eh harus makan kencur ha? kencur dia gak makan sama sekali iiii gak boleh iiii malah Zamo yang makan kencur iiii bagus gak apa-apa iya 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 aku mana tau kayak bulian ya sih aku penasaran deh rasanya kencur tuh gimana ya asem gak sih asem gak sih dia tau ini Unisara dia kalo makan kencur itu Sarah? Sarah Unisara pas tok rumah laladien itu kan aksi apa kecut gak sih asem enggak pedis ih mau main hp fake kan iya bentar doang aku mau ngecek mamaku jadi itu main kencur itu aku pernah sekali pas kecil rasanya tuh biasa aja malah manis 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 apa sih aku mau coba kecil enak gak? dirumah aja lu mau terus video gini aku takut tiba-tiba makan makan cucur oh jauh mau 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 makan pencur assalamualaikum waduh skip skip gak skip skip mau 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 makan pencur selamat siang semuanya sudah apa hari ini sup kini banget sih lebih tempatnya ini gini banget segini banget oke secu ini buat siapa ya love nya? kita tau iya iya buat someone sih buat someone sih iya iya udah tau iya iya salmon? apa sih? pasok ayo skip skip ayo lah ayo ayo lomba 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 pernah gak sih kalian dilarang gak boleh latihan paskit lomba lomba gak pernah lomba lomba kita berdua sebelumnya gak pernah tapi ada deh dari pasokan kita tuh yang dilarang dilarang waduh 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 waktu itu hari 1 dan itu ternyata kecet ke aku makadu boleh nanti ngomong di grup iya ngomong ke kamu dulu baru di grup sama ya aku dah aku dah yang nge-host deh kayaknya kayaknya sih yang pake pita-pita putih itu sih terus ada ginianya juga sama kayak aku twins iya iya itu gitu yang itu sih dasar esok tembak 2 kamu aja capek aku diem kamu gini aja gitu terus ayo apa aja ternyata aku habis sebentar aku mikir bismillah mikir oke ayo dong apa dong selain pas Kibra ya kalian tuh join apalagi iya tuh udah tak sebutin masa kamu lupa sih di iya gak lupa-lupa ih lupa-lupa gak denger ih gak boleh gitu superlasiin pokoknya akan di pause eh ke pause ya ayo apa ikan ikan apa yang suka diem pause apa sih moro-moro oke moro-moro moro-moro gak boleh gitu eh apa apa pelaku sebutin pelaku sebutin iya ikut esku sama ikut puring ya puring apalagi ayo tebak-tebak cepet oke cepet bukan esku aku aku disini mau ikut PMR oke oke serius mau ikut di tapi takutnya tabraan sama seragamnya tau gak sih oke oke misalkan disini ada udah dapat berasanya terus disini PMI terus disini tuh PMR itu ada dua yang panjang PMI disini coy disini hee gini kalo misalnya kamu dihadepin gitu ya masalah lomba paskip deket lomba PMR juga deket kamu pilih yang mana kan pasti dihadepin kayak gitu enggak kalo misalnya lomba paskip ada keperluan pening kayak misalnya ada latihan lomba itu baru memilih atau paskip tapi PMR juga perlu kan PMR sama lomba ya ya bisa aja sih aku mirip mmba bagi-bagi dua waktu iya lomba dulu lomba yang mana dulu yang paling cepet yang mana dulu lomba PMR dulu atau paskip dulu makanya aku gitu kalo misalnya satu minggu PMR itu lebih cepet paskip berat tuh satu minggu lebih lama ya PMR dong PMR tapi aku bakalan selesai bakalan selesai kayak misalnya hari ini aku PMR besok aku apa paskip besoknya PMR satunya kayak kamu mau tau ya iya besoknya multi talent enggak aku tau ya aku tuh pulang sekolah itu jam lima terus jam lima terus jam lima terus kenapa tuh banyaknya kegiatan yang aku ikuti aku sebenarnya capek banget tapi demi prestasi apa sih yang enggak gitu aku sih yang enggak prestasional kan enggak seru kenapa prestasi enggak tersendiri gitu iya 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 dikasih kepala mintanya iya 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 gak boleh jahat ya jahat 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 dan yang semua orang kejam kamu ikut X Club aja aku cuma ikut 2 sih paskip sama volley paskip sama volley lemah volley tuh ada lombanya gak sih? ada olemah waktu aku awal-awal ikut volley ternyata tabraan banget ya ternyata ada paskip mau lomba Jadi setiap hari Jumat aku skip voli Mendingin pas gitu Iya Ciii Pasti banget men Aku cinta pas Kamu berasal dulu gak sih? Aku cinta pas Barista Barista? Kok buat kopi? Kayak gini ikut ya gue Kok mau? Pengen ngantem nih? Hah? Apa? Kak2an nih, ini kata sih? Udah lanjut aja Gak boleh gitu Lanjut Mikir dulu Ciii Alay Dan ini Kamu siapin berapa soal sih? Aku udah nyiapin 40 soal Tapi Udah semua Udah semua Cepet banget Namain dong Namain lagi Sampai 1 Jumat biar kayak Nisa Ya Allah 1 Jumat Biar aku pulangin lama gitu ya Kita mau lawan Nisa ya guys ya Ayo kita lawan Nisa Kabar Eh, kabar dari rumah Apa sih? Apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Apa sih? Maro-maro lo Keposenan Berapa lama kamu bisa PBB? Kok aku? Oh iya Oh iya Kalo tuh kalian tuh bisa PBB ya? Itu karena Itu Berapa lama? PBB? Dari Kelas Adek yang gue Oke Dari Kelas berapa ya? 5 SD mungkin udah diajari PBB Saya maaf Boleh Pak Babang Kausa Terimakasih Pak Bambang Love gitu Terimakasih Pak Bambang Thank you teacher Pak Babang itu Olahraga, guru olahraga paling terasih Eh iya Dia tuh nyiapin event Event sendiri Serunya Terus Hadionya tuh permen Ini Itu kayak Kepintaran dalam matematika Kayak Gak soal Hmm Gak sembuh Cuma anak kumon ya kak 5 X kuadrat Gak mah anak kumon Bukan 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 Gak malah Gak malah Anak kumon Gitu ya Anak kumon Gak semuanya Gak semuanya Gak boleh gitu Sorry Gitu Oke Anak kumon Dulu Pas menemukan itu Sekali doang sih jadi Mimpin pasukan Bentaran doang Itu pun gak bener ya kaknya Gak bener Kenapa Kok orangnya dimana menurutmu? Kurangnya dimana Jalan Oh iya tau Jalanmu gak jelas Iya jalanmu gak jelas Jalanmu gak jelas Astaghfirullah Iya, emang iya Astaghfirullah kamu kurangnya dimana Ren? waktu itu loh yang waktu kamu di SD kamu kurangnya apa? kamu tau gak sih? aku pas SD spill kreatif ini membuat semua orang itu spill suara dan aib ya tentunya nah itu tuh aku pas scan dari pembukaan pernah suara gua gak keren ya gitu siap siap lupa minum itu kok minum sih? minum bukan makan bukan? yang obat itu gak sur ya obat itu sendiri guys rahasia rahasia keluarga gua sendiri oh warisan keluarga apa sih? stop deh shut up deh malu-lalu kayak gini apa sih? tampauan emang masalah kecilnya lucu kecilnya imut gini ya amit-amit fine gak tau main nombor 1 best joker terserah ini stop gak boleh tolong eh Kak Wih ya Kak Ulfa ayo lanjut bentar mikir pertanyaan lanjut mikir ha? nanti nyari pertanyaan yang host yang host kamu apa kita? nanti kamu direstuin sama keluarga gak? eh udah gak sih? udah dapet restu gak? gak aku mau cerita tadi menurut orang tua kalian ya kalian tuh ikut pas game tuh kayak gimana wow anakku keren banget wah jila kamu mamaku appreciate tapi appreciatenya dengan cara dateng dateng ke lombaku aku tuh kasihan sama mamaku why? kena why? dia tuh pulang kerja itu langsung kesini caranya tuh hampir 1 km karena ya jarak kerja apa kantor kerjanya mamaku sama rumahku tuh deket jadi akhirnya ya aku dari rumah kesini loh 1 km lebih saya dan kamu berangkat dari rumah kesini loh dari jam berapa? iya dari jam berapa dan lo mau telatan ya pasti ya? dan kira-kira berapa jam atau berapa menit? 15 menit eh lama ya lama ya? paling lama kamu berangkat dari rumah kamu ke sini itu berapa? 30 menit setengah jam sendiri tapi aku mamaku suruh ngegos rasanya pengen sepeta botor tapi gak boleh ya ini bisa terbang jadi kebuk-buk jadi kita repotin orang tua jadi sayap kupu-kupu gak sih? yang dikosan ada banget udah banget iya kan dikosan semua langsung langsung ke terbang kan bisa kan ada udaranya di dalam balon kamu mau belajar gak sih? enggak DM gak boleh gitu enggak kan bisa aja dikasih emoji disini apa? ya kan bisa aja smile iya iya gak boleh yaudah yaudah sampai yang ngede kita musuhannya gak 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 kita not besti kita not besti kita becas besti apaan besti apaan besti apaan iya apa sih? Umi tolong di luar mikir apa yuk masa kamu gak tahu sih apa dong apa arti Banjar sama sah Sebelumnya kan kalian pernah bahas Banjar sama Sof ya Banjar itu apa maksudnya artinya Banjar itu dari mana sama anak Dari kalau... Kok ini kok gerak kok, please? Kok gerak kan sih? Maaf ya, udah berdikit, jangan laru Jangan laru ya, Shay Oke, kalau Banjar itu menang otak Jadi kayak... Cepat Dari depannya Dinda ke samping Itu Banjar, gak masalah? Iya, ke samping Ke samping? Bener sih, bener Makanya Sof ya Kalau Sof itu baru ke belakang, guys Itu ada satu, dua, tiga Ada Sof ketiga Ini coba tadi kakak-kakak Pabras tadi Kita tuh yakin sama coba kita Mau tau kok Gitu tak Gitu tak Kalau saya aku benar traktir es Lima pipis Pindah Tiga ribu kali lima, dong Tiga ribu kali lima Lima belas What the hell? Kak mau Enak icon Aku lah anggota juga sih Waduh, Flottis ya Flottis Kan udah aku skill tadi Aku anggota Tidaknya adalah Dia, dia membelikan dirinya sendiri as Oke Flottis adalah Nyendita adalah salah satu pasukan Anggota Agak out of topic Tapi hobi kalian tuh apa? Hobi kalian Hobi Hobi Kok bisa kalian langsung ke belakang Cep Paskit gitu Hobinya Apa? Hobi ku belakang paskit kak nyamuk Iya Iya Hobi ku tuh Hmm Kok tau? Hah? Aku juga renang, guys Oh my god, jadi gini, guys Tirol Stop Stop Oke Oke Renang Sama Yaudah Itu aja sih Masa cuma renang Ngelukis 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 hatiku Awai Tirol, bye Ngelukis hariku Berwarna oleh siapa ya? Warna oleh siapa ya? Itu, itu, itu Bahaya, wis Sisi gelap anak kreatif Najdred yang bernama Nandita Oke Nandita Putri ya Oke Yang berasal dari kelas tujudo Ingatin ya, guys Kelas tujudo Biarin Emang apa salahnya? Bisa-bisa tau pelakuannya di kelas Ya Allah, nangis banget Gak boleh gitu Stop Stop Alhamdulillah, Rek Dinda gak sekelas sampe aku Lek, sekelas sampe aku bakalan diseper semua Justru kembalikan, Rek Dinda sekelas sampe kamu dipukuli terus Engga sih Kamu tau gak sih? Aku mau cerita deh Kok cerita di sini? Kamu juga pas nge-host Juna Cerita ya Gak usah bahas yang lain dong, please Gapapa sih, out of topic Seru aja Bahasnya yang lain, bro Kayak cerita 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 Asa kucing Kucing Gender gak sih Cepetan Cepetan Oh iya Bilangan kalian terganggu gak sih Terganggu gara-gara sering matian Gak Gak dong iya gapapa, biar ditit gitu jauh banget, jauh banget udah bikin piala tapi menangnya gara-gara uang aduh, gak boleh gini eh, fi gapapa, diskit toh ya nikad sih, nikad gapapa, diskit langsung itu rada rada gak bahaya tah waduh, jangan gitu dong aku udah telepon mama aku, re waduh, tutupin mama oh iya, aku lupa ngepit telepon mama aku waduh, ngomong aja, ini takut gini ini dantong masyal tinggi eh, sopan masyal-masyal dantong yaudah sih, re out of topic lagi, kalian tuh hobinya apa? guru favorit bu Inma wali kelas cinta banget parian apa karena kreatif ya? tapi hujan aku suka sama parian karena aku bisa curhat iya, sama bu Ella juga, bu Inma sama bu Ella bu Ella itu temen curhatku gara-gara jamur tiram jamur tiram? iya, aku cerita ke bu Ella bu Ella ini gimana, aku udah bikin poster bagi nukis semua guru ternyata diralat bu nangis langsung kamu disuruh bikin poster tentang apa? gak bikin poster, aku sendiri yang suruh jual jamur makanya tuh awas soko kamu kok jualin jamur di aku aku mau beli kamu juga panen ya? panen sih, panen tapi aku juga mau jamur dikit ya mulutin aku panen deh 165 221 gram 200 221 gram kalian yang paling suka kegiatan berlima apa? gak ada semua sih di jamur gak suka masak di jamur itu kamu tau gak saya cerita aku pas ngebersihin ngomong jamur kamu ngebersihin iya kamu ngebersihin gara2 kalian ada P5 itu aku yang ngebersihin satu H kelas juga sih yang muring kamu tak? iya iya kan muring ya aku anaknya Bu Inma makanya aku menjadi kebanggaan Bu Inma iya 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 aku tuh pernah kesangkut dengan sarang laba-laba pas bersihin ke bau jamur kamu gak jijik gimana lagi? mau gimana lagi? iya iya aku tabur ke wastafel ada cacu kamu gak takut digigit seranggal atau apa gitu gak? ah disitu aku pasrak kehadap oke lah untung disitu ada sarang laba-laba doang guys gak ada laba-labanya ada sih satu gede tapi tak pokol ini tiba-tiba yang digigit terus tiba-tiba spiderman temen temen aku gak spiderman aku pramuli pramuli art of topic ya guys ini lah apa ya? gak boleh apa sih? astaburlah ayo anjar apa sih? siap aku mikir mikir kamu mau jadi dantan gak apa-apa kalau mau boleh 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 gak mau zambo tuh berpotensi ya deh berpotensi banget ini saya capek jadi dantan ganti gak gitu adanya saya selalu bilang saya cuman begini apa sih? iya zambo coba aku misalnya gitu aku sih jadi dantan aku sih jadi dantan ayo coba aku lagi roasting coy gara-gara karena harus tegak kan aku gini aku ingin ikutin jelaza gini malas salah kok ini gak usah kayak gini kok hapein dan fun fact ya ini agak anjir ya astaburlah ada sesuatu tapi si ya aku gak apa-apa sebenernya kak zambo ini pukulannya sesuakit banget asli kayak karen tau karen ini pukulannya sakit tapi pasti friendly ya kok pasti zambo gak ada friendly-friendly aku panggil red sumpah ya Allah untuk gak disitu tandrum astaburlah aku sekarang gak tandrum lagi gesa kira-kira pasti dong tandrum gua apalagi ngomong sama hmm-em siapa? aku aku karena aku sering ngomong sama hmm-em terus dia aku jawabin ngani club clip nyaya aku aku baru dukonek gak bahaya tether bagian i itu paling sering yang aku ucap gak sih sudah selesai terima kasih kenapa disini sih pulang deh yaudah kalo nge pulang sana kan cepetan menerpat mander aku bisa terbakar tak pokok bakal jadi ipe ke lu dem damn oke, terima kasih semuanya kalau menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kreative Studio terima kasih ya ulang deh kalian, bye, go away dadah, terima kasih ya karna kita dadah, dadah terima kasih